Di video kali ini, gue bakal kembali merekomendasikan game-game pixel, masterpiece, dan underrated yang ada di Android dan juga PC. Dengan berbagai genre yang berbeda dan dengan grafik pixel art yang memanjakan mata. Penuh dengan warna dan tentunya chill banget. Untuk lebih lengkapnya seperti link dan lain-lain, kalian bisa cek di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe Banana Milky. Kalo kalian ada langganan tiap bulan di Netflix, kalian bakal rugi banget kalo gak mainin dan nonton video ini. Karena kalian harus tau ada game yang khusus buat kalian mainin jika kalian berlangganan di Netflix. Nama gamenya adalah Netflix Moonlighter. Game yang bercerita tentang seorang remaja bernama Will yang ingin menjadi pahlawan. Game roguelike yang dimana kalian harus menjelajahi 5 dungeon dan kalian juga harus nyambi buat jadi penjaga toko. Dan ini yang uniknya, yaitu kalian bakal jadi seorang penjaga toko gitu. Kalian bisa ngejualin barang-barang kalian yang kalian temuin di dungeon untuk mendapatkan uang. Dan nantinya merchant lainnya bakal kebuka seiring berjalannya cerita. Kayak blacksmith, dekorasi, bahkan investasi. Dan di game ini kalian bisa upgrade senjata kalian sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang serunya adalah toko kita bisa kita upgrade jadi lebih bagus. Dan kita juga bisa punya karyawan untuk bantuin kita jaga tokonya. Udah kedengeran seru gak sih? Dan hati-hati, toko kalian bisa kemalingan. Salah satu game yang dibuat oleh developer yang membuat game to the moon. Ya, game Android ini bernama Finding Paradise. Game yang akan mengugah emosi kalian karena game ini mempunyai cerita yang mendalam atau deep story. Kalian akan berperan sebagai dokter Eva dan dokter Watts yang sedang mengobati pasien untuk memberikan apapun dari harapan terakhir pasien bernama Collins. Kurang lebih mekanik atau lain-lain sama seperti game to the moon. Dengan menyelami kembali ingatan Collins untuk melihat apa yang sebenarnya dia inginkan dan harapan terakhirnya. Dan tentu game-game kayak gini bakal menguras emosi banget. Dengan grafik piksel yang sederhana tapi sangat amat indah ketika dilihat. Karena penuh dengan warna dan game ini sangat underrated. Tapi pantas menjadi game story terbaik. Little Witch in the Wood adalah game simulasi kehidupan di dunia fantasi yang memungkinkan pemain mengendalikan seorang penyihir bernama Ellie. Ellie ditempatkan di sebuah desa kecil yang terletak di hutan dan harus belajar berbagai sihir serta merawat berbagai makhluk gemoy dan tanaman ajaib. Kalian akan menjalani kehidupan sehari-hari Ellie, menjalankan quest sehari-hari, belajar sihir, dan menjelajahi dunia yang fantasi banget. Yang dihuni oleh berbagai NPC yang unik. Selama perjalanan kalian akan bertemu dengan berbagai tantangan dan misi yang harus diselesaikan. Untuk mengembangkan skill sihir Ellie dan meningkatkan magic powernya. Hasilisi yang paling gue suka dari game ini adalah grafik dan suasananya yang adem banget dilihat. Apalagi genre-nya yang simulator. Ngebikin game ini makin seru dan bikin ketagihan. Salah satu game legend yang dulu banyak dimainkan yaitu game yang bernama Voyager. Game simulasi dengan grafik piksel yang simple banget. Kalian bakal memainkan karakter lucu yang menjelajahi pulau-pulau kecil dan mencari resources. Selama eksplorasi kalian akan dapat mengumpulkan berbagai item termasuk batuk, ayu, tanaman, buah-buahan, mineral, dan item-item yang banyak banget. Dengan menggunakan sumber daya ini kalian bisa membangun dan crafting struktur termasuk tambang, pabrik, dan peternakan, pertanian, dan bangunan-bangunan lain. Kalian juga bisa mendekor rumah kalian dan pulau kecil kalian. Di game ini ada banyak puzzle dan musuh yang bisa kalian lawan dan menyelesaikan dungeon. Juga bisa mengupgrade skill karakternya seperti meningkatkan kapasitas energi, membuka resep crafting baru, dan bahkan memperoleh skill magic. Tapi sayangnya game ini sudah tidak ada di playstore karena tergolong game jadul. Jadi kalau kalian mau main, kalian bisa cari di google. Game pixel yang mempunyai grafik yang ciamik banget dan gameplay yang satisfying. Nama gamenya adalah Hyper Light Drifter. Game steam yang bercerita tentang manusia berjubah yang menjelajahi peradaban kuno yang sudah ditinggalkan. Yang kalau kalian lihat grafiknya ini indah banget. Di game ini kalian harus banyak mencari item untuk mengupgrade senjata kalian dan membencahkan banyak misteri. Selain indah, game ini mempunyai karakter yang dark dan animasi yang sangat epic. Dan disini kalian bermisi untuk mencari obat untuk penyakit terminal yang mematikan. Game yang berfokus pada eksplorasi dan pertempuran tanpa dialog sama sekali. Bukan hanya gameplaynya aja yang epic, tapi cutscene di game Hyper Light Drifter ini juga epic banget. Seperti yang ada di video ini. Dan yang paling gue suka dari game ini tentunya adalah combatnya yang sangat smooth. Didukung juga dengan musik yang epic ala game RPG klasik kayak Zelda. Dan grafik piksel yang memanjakan mata. Kalau kalian ada saran lagi game yang harus gue bahas, kalian bisa komen di bawah. Atau kalau kalian punya ide untuk konten selanjutnya, tolong komen juga. Jangan lupa subscribe Banana Milky dan terima kasih.